Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas waktu yang memberikan kepada kami pada kesempatan pagi ini Kami Perhimpunan Rheumatologi Indonesia dalam rangka memperingati World Focus and Auto Immune Arteritis Day mengandalkan webinar ini dengan topik mengenai Diagnosis and Clinical Manifestation of Systemic Sclerosis yang kita akan peringati nanti pada tanggal 29 Juni untuk diketahui pertamanya untuk sklerosis sistemik Kita batasi mengenai pembicaraan hari ini mengenai sistemik sklerosis suatu penyakit autoimun jaringan ikat yang dikarakteristikan diadanya deposisi yang berlebihan kolagen pada kulit dan organ internal dan berhubungan dengan terjadinya vasculopati dan produksi dari autoantibodi Sistemik sklerosis ini pertama kali dilaporkan oleh Carlo Curzio pada tahun 1753 Pada perempuan usia 17 tahun yang digambarkan oleh Carlo itu adalah memiliki kulit yang sangat keras dan kencang di seluruh badannya Secara epidemiologi bahwa sistemik sklerosis ini menurut Pong et al pada tahun 2009 melaporkan kejadian 7-20 kejadian baru, kasus baru berjuda dari seluruh populasi penduduk per tahun Yang saat ini angka kejadian ini terus meningkat Faktor-faktor risiko apa saja yang dia berpengaruh terhadap kejadian sklerosis sistemik diantaranya adalah perempuan Karena perempuan dibandingkan laki-laki angka kejadiannya lebih tinggi yaitu 3 berbanding 1 dengan ras Di mana kulit berwarna Afrika-Amerikan ini lebih banyak daripada orang-orang dengan kulit putih Kemudian onsetnya kurang lebih antara 35-74 tahun Dan juga faktor risiko yang lainnya adalah Di mana ada keluarga yang memiliki resiko Sistemik sklerosis, dia akan memiliki resiko Yang lebih besar kurang lebih 5-7 kali dibandingkan yang tanpa ada keluarga yang terkenal Beberapa faktor lingkungan yang dikatakan sebagai suatu faktor risiko untuk terjadinya sistemik sklerosis diantaranya yang paling terkenal adalah silika kemudian vinyl klorid dan pentasocin Ada beberapa jenis virus yang dianggap sebagai suatu trigger Sistemik sklerosis diantaranya adalah Epstein parvirus, parvovirus, setomekali, dan helicobacter pylori Bagaimana patofisiologinya kita tahu bahwa Agen-agen yang dianggap atau diketahui sebagai suatu trigger Dan adanya suatu genetik predisposisi pada seseorang Dia akan mencetuskan suatu gangguan dari endotelial sel dan vaskuler Hal inilah yang akan mengakibatkan adanya aktifasi dari sel endotelial Kemudian atraksi dan adesi dari leposit Sehingga muncul suatu inflamasi yang kronik Inflamasi ini akan mengaktifasi dari makrova di sel Kemudian di sel juga ada peningkatan produksi dari kemokin dan sitokin Sehingga akan meningkatkan produksi virus fibroblast, fibrosid, dan endotelial sel Sehingga pada akhirnya muncul vasculopati dan fibrosis pada jaringan Yang terutama dapat kita lihat adalah di kulit, kemudian paru, jantung, dan berbagai organ dalam lainnya Ini adalah klasifikasi awal diagnosis dan step Tata langsana maupun tata diagnosis pasien dengan sklerosis sistemik Kalau kita lihat ada step pertama Di mana apabila didapatkan seseorang Dengan gambaran renot fenomen Kemudian ana yang positif Serta adanya puffy finger Puffy finger adalah suatu gambaran tangan yang ujim Nanti ada gambarnya Itu merupakan suatu red flag Atau istilahnya tanda gejala Untuk very early atau awal dari sklerosis sistemik Apabila adanya ana yang positif Kemudian puffy finger serta renot ini yang positif Kemudian kita lakukan step kedua Dari kapileroskopi nelfolnya Didapatkan gambaran makroskopik dari vaskulernya itu Terdapat giant kapileris Kemudian adanya antibody yang spesifik Baik itu anti sentromer maupun anti topoisomeraseuan Ini merupakan suatu step diagnosis Yang dia akan lebih spesifik lagi Bahwa pasien ini merupakan suatu systemic sklerosis Karena renot ini juga bisa kita dapatkan pada pasien-pasien Misalnya mixed connective tissue disease Atau gangguan yang lainnya Tapi dengan adanya kapileroskopi yang khas Giant kapileris Kemudian adanya blasi kapileris Dia merupakan khas Tanda khas bahwa renot fenomen Itu merupakan sekunder Karena sklerosis sistemik Dengan angka sensitivitas lebih dari 75% Apabila memang sudah terjadi gangguan Internal organ involvement Pada screening Baik itu adanya kalsinosis Baik itu adanya isofagial dismotility Atau bahkan mungkin ILT Ini merupakan suatu diagnosis Yang sebenarnya sudah late diagnosis Ini gambaran pavivinger Sebagai suatu diagnosis awal Pada pasien dengan sklerosis sistemik Didapatkan ujem pada tangan Belum begitu tampak adanya tignin Atau kekakuan Dan gambaran level kapileroskopi pattern ini Akan terlihat gambaran seperti Giant kapileris Kemudian adanya micro hemorrhage pada kapileris Bahkan kadang blasi atau hilang Yang seharusnya pada gambaran normal Dia rata dan bersih rapi seperti ini Pada tahun 2013 Prof. Rando Hogan dari Belanda Menulis dalam klasifikasi yang Dikeluarkan oleh ACR dan Yular Mengenai kriteria diagnosis Untuk sistemik sklerosis Kita tahu kalau dahulu Mungkin kita menggunakan kriteria ACR tahun 87 Yang di mana dia ada kriteria mayor dan minor Tapi pada ACR kriteria yang terbaru 2013 Ini tidak ada kriteria mayor dan minor Dia hanya mengatakan bahwa Apabila terdapat skor lebih dari Atau sama dengan 9 Maka dia klasifat untuk penyakit sistemik sklerosis Skor ini tertinggi memang didapatkan Apabila ada kekakuan atau kekerasan Dari kulit pada jari Kemudian adanya gambaran skin tickling pada finger Baik itu masih merupakan paki finger Atau yang lainnya Dan juga misalnya ada tele-anget kasis Berarti dia ada 2 skor Apabila jumlahnya memang lebih dari 9 Maka dia terklasifikasi sebagai suatu sistemik sklerosis Kita lihat di sini bahwa antibody Yang masuk sebagai antibody standar untuk sklerosis Tidak hanya anti-SGL70 Tapi juga RNA polimerasa 3 Gambaran klinis Pasien dengan sistemik sklerosis Ada yang kita perlu lihat secara general Maupun adanya gangguan kulit Vaskuler dan gastrointestinal Pulmonari dan sebagainya Yang akan kita bahas nanti pada slide-slide berikutnya Secara general manifestasi yang paling sering tampak Pada pasien dengan sistemik sklerosis adalah fatigue Kurang lebih 89% Kemudian renot fenomen Dimana ini merupakan diagnosis awal pada sklerosis sistemik Dia kurang lebih tampak pada 86% pasien Joint pain, gangguan tidur maupun hand stiffness Ini merupakan general manifestasi terbesar pada pasien sklerosis Kemudian pada awal yang tadi sudah kami sampaikan Early stage ini biasanya masih belum begitu tampak kaku Hanya seperti mikroodem saja Kemudian mulai timbul kekakuan Kemudian sudah mulai kontraktur Dan yang paling khas adalah timbulnya Salt and paper appearance Baik itu pada tangan, pada tengkuk Atau kulit yang lainnya Salt paper appearance ini adalah seperti Merica yang ditaburkan di atas garam Karena bersamaan kejadiannya Jadi kadang terlenakan mungkin di diagnosa awalnya Seperti panu gitu Tapi katuk pada panu kan putih saja Ini ada di perpigmentasi di kanan-kirinya Skin involvement yang lainnya adalah Teleangiektasis seperti gambaran makulur Eritrodema atau dia seperti papul gitu Di daerah muka dan juga di daerah dada Atau mungkin juga timbulnya piting di daerah ujung-ujung jari Piting scar gitu Kemudian kalsinosis Ini biasanya sudah dalam tahap lanjut Yang apabila kita lakukan x-ray Akan kita dapatkan gambaran kalsinosis Pada joinnya Digital ulcer Adanya karena vaskulopati Dia timbul di vital ulcer Sehingga sampai terjadi kontraktur Yang ini biasanya nanti akan melibatkan Kalau dia sudah ada digital ulcer Biasanya sudah ada keterlibatan organ internal yang lainnya Untuk skin involvement yang paling tampak jelas adalah Gambaran muka yang khas seperti topeng Ini adalah pasien yang sebelumnya masih cukup sehat Di awal dia masih kelihatan kekeknya Itu kalau bahasa jawanya Dia masih bisa tersenyum lebar Bibirnya masih normal Hidungnya masih standar Begitu dia terkena sklerosis sistemik Akan tampak sekali perubahannya Dimana mukanya jadi seperti muka topeng Kemudian mulutnya juga akan lebih tipis Kemudian hidungnya jadi lebih kecil dan mancung Kemudian kalau kita lihat garis-garis pada dahinya Dia yang semula mungkin bisa berkerut Setelah dia terkena sklerosis Dia akan hilang kerutan itu Salah satu parameter untuk melihat Aktivitas penyakit sklerosis sistemik Adalah dengan pemeriksaan Modified Rotten Skin Score Ini hanya salah satu pertanda Apakah aktif atau tidak Dimana nanti di slide berikutnya Akan kami sampaikan Bagaimana cara menilai aktivitas penyakit Suatu sklerosis sistemik Modified Rotten Skin Score ini Adalah cara melihat Seberapa keterlibatan kulit Atau nanti evaluasi terapi kita Apakah mengurangi ketegangan Atau kekakuan kulitnya atau tidak Caranya adalah bisa dengan dicubit Atau ditarik Kalau misalnya dia masih normal Itu biasanya 0 angkanya Semakin berat Semakin severe Berarti dia sama sekali tidak bisa dicubit Itu berarti kita berikan poin 3 Dan ada 17 site 17 tempat Yang bisa kita ukur Dengan posisi pasien relaksasi Dengan maksimal skornya adalah 51 Angka involvement atau gangguan Sklerosis sistemik pada daerah vaskuler Yang mungkin sebagaimana pada daerah kulit Dimana kulit ini dominan Vaskuler pun dominan Karena ada dua hal yang paling dominan Pada sklerosis yaitu kulit dan vaskuler Kenapa terjadi gangguan vaskuler? Karena andanya proliferasi fibrointima Pada small vessel Namun juga adanya vaskulopati Pada large vessel Dan adanya vaskul spastik episodik Yang ini akan mengakibatkan Renot fenomen Misalnya episodik vaskul spastik ini Misalnya pada pasien yang sedang stres Kedinginan Tetapar rokok Sehingga dia akhirnya terjadi renot Kemudian renot yang kronik Akan mengakibatkan digital ulceration Atau infaksion Sampai terjadinya gangren dan loss Atau hilangnya dari Gangguan proliferasi fibrointima Ini tidak hanya melulu pada Daerah kapiler kecil Tapi juga Dimungkinkan ada di daerah Vaskuler yang besar Terjadinya vaskulopati Yang biasanya Timbul oklusi pada vena-vena Yang lebih besar Dan hal inilah yang salah satu Mencetuskan terjadinya Pulmonari arterial hypertension Dan adanya renal crisis Yang nanti kita bahas Pada gangguan Kardiak dan gangguan renal Ini adalah gambaran Renot fenomen Dimana apabila dia terpapar Dia akan sulit Aliran darah ke ujung-ujung Kapiler ini Sehingga timbul kebiruan Dan pada akhirnya Dia akan timbul gangren Sampai terjadi Hilangnya jari Kadang pada beberapa pasien Dengan sklerosis sistemik Datang dengan gangguan Gastrointestinal involvement Ada beberapa pasien Terujukan dari gastroenterolog Yang karena dapatan Dari Ocefagial Mahdodenumnya Atau OMD-nya Dia ada gambaran Akalasia Yang tidak didapatkan Gejala primernya Jadi akalasia Yang masih mungkin sekunder Ternyata memang Sebagian besar pasien Dengan sklerosis sistemik Yang sudah terlibat Pergan dalamnya Dia akan ada Gangguan gastrointestinal Ini terjadi karena Adanya abnormalitas Motility-nya Penurunan abnormalitas Penurunan peristaltiknya Motilitasnya Kemudian ada atrofi Dari otot Pada esofagialnya Kemudian terjadinya Fibrosis pada jaringan Baik itu Di daerah esofagial Ataupun di daerah Kolon Sehingga akan menimbulkan Gejala-gejala Seperti akalasia Kemudian di vertical Pada daerah-daerah usus yang besar Gejala yang akan keluar Sebagaimana pasien-pasien Akalasia Akan ada gangguan Seperti GERD Gastroesophageal Reflag Disfagia Heartburn Kemudian konstipasi Bahkan pada stadium lanjut Bisa terjadi Vecal incontinensia Karena Adanya atrofi Pada sphincter Kalau kita lihat foto Seperti ini Foto torak Seperti ini Pada zaman COVID Mungkin kita akan Mendiagnosa pasien ini Dengan COVID Atau kalau misalnya COVID-nya Sudah berlalu Kita lihat foto Seperti ini Kita akan Mendiagnosa pasien ini Dengan kemungkinan TB paru Ada banyak pasien Dengan diagnosa Yang di awalnya Adalah karena TB paru Kemudian ternyata Pada episode berikutnya Pada search berikutnya Pencarian berikutnya Ternyata ini adalah Suatu interstisial Angkisis Karena Gambaran interstisial Angkisis Juga akan menunjukkan Gambaran Grand Glass Opacity Serta Adanya gambaran Seperti Brontik Tarsis Yang dominasinya Adalah di daerah Basal Kedua paru Inilah yang Membedakan Dengan gambaran Pada TB paru Jadi Gangguan paru Yang seperti ini Otomatis Akan mengganggu Juga arterial Pulmonar Parunya Sehingga Dia akan Mengakibatkan Suatu pulmonari Hipertension Ini merupakan Salah satu Krisis pada Pasien-pasien Dengan sklerosis Sistemik Apabila Kita dapatkan Suatu proteinuri Penurunan Dari GFR Hipertensi Adanya Abnormalitas Sedimen Kemudian Bahkan Mungkin Sudah sampai Ke renal Failure Pemberian S-Inhibitor Atau ARB Dikatakan Dia akan Memperpanjang Usia Harapan Hidup Pada Pasien-pasien Sklerosis Sistemik Yang mengalami Renal Krisis Terapi Ini Nanti Akan Dibahas Lebih Lanjut Oleh Dr. Sumartini Gangguan Berikutnya Pada Sistemik Sklerosis Adalah Pada Jantung Kita tahu Bahwa Otot Jantung Pun Merupakan Suatu Otot Jaringan Ikat Yang Bisa Terlibat Terjadi Fibrosis Sehingga Myocardial Fibrosis Kemudian Adanya Conduction Block Kemudian Mungkin Ada Coronary Arterial Disis Dan Yang Paling Sering Adalah Terjadi Pulmonari Arterial Hipertensi Pada Pasien Pasien Sklerosis Systemic Bagaimana Pada Pasien Autoimun Yang Lain Dia Juga Akan Dapatkan Gangguan Pada Sendinya Yaitu Arteritis Kurang Lebih 16% Joint Contractor Kurang Lebih 31% Sklerosis Systemic Atropathy Biasanya Ini Dia Terjadi Mix Dengan RA Dan Maskel Atrophy Karena Adanya Tignin Dan Disuse Neuromuskular Involvement Memang Tidak Begitu Selazim Atau Sejamak Pada Gangguan Paru Kemudian Kulit Namun Ada Beberapa Dilaporkan Bahwa Pasien Dengan Sklerosis Systemic Terdapat Gangguan Baik Itu Pranial Maupun Peripheral Nerve Yang Di Antara Yang Paling Sering Dilaporkan Antara Trigeminal Sensory Neuropathy Dan Sexual Dysfunction Ini merupakan Penilaian Aktivitas Dari Pasien Dengan Sklerosis Yang Dikumpulkan Oleh Gabriel Tahun 2001 Masih Cukup Relevan Sampai Saat Ini Walaupun Penilaiannya Masih Cukup Banyak Ada MRSS Yang Lebih Dari 14 Kemudian Ada Digital Necrosis Dan Sebagainya DLSO Kurang Dari 80 Apabila Skornya Lebih Dari 3 Lebih Dari 3 Dikatakan Sklerosis Yang Ini Penilaian Dari European Skleroderma Trial And Research Yang Terakhir Tahun 2016 Yang Dipublikasikan Oleh Kana Penilainya Jauh Lebih Simple Apabila MRSS Lebih Dari 18 Kemudian Ada Digital Ulcer Ada DLCO Yang Kurang Dari 40 Ada Tendon Friction RAP Atau CRP Lebih Dari 1 Dikatakan Skornya Lebih Dari 2 Setengah Lebih Dari Atau Sama Dengan 2 Setengah Maka Sklerosis Systemic Ini Aktif Otomatis Kita Mengevaluasi Treatment Kita Atau Agresivitas Treatment Kita Yang Nanti Akan Dibahas Oleh Dr. Dewi Kalau Selama Ini Kita Mengenal Bahwa Systemic Sklerosis Yang Paling Sering Adalah Sentromer Sentromer Atau Mungkin SCL70 Namun Ternyata Ada Beberapa Auto Antibody Pada Sistem Sklerosis Yang Dia Sebenarnya Bisa Sebagai Salah Satu Parameter Atau Salah Satu Titik Akhirnya Pasien Ini Akan Kemana Apabila Pasien Itu Memang Dia Dominan Pada Sklerosis Anti SCL70 Atau DNA Atau Poisomerase One Paling Sering Pasien Ini Terjadi Pada 15 Sampai 25 Persen Pasien Clinical Association Atau Gejala Klinis Yang Paling Sering Kelanjutannya Terjadi ELD Dan Cardiac Disease Tapi Apabila Misalnya Yang Dominan Itu PMSCL Kurang Lebih 4 Persen Biasanya Ini Ada Gabungan Klerosis Dengan Neocitis Yang Akan Melibatkan Yang Paling Sering Severe Interstitial Lung Disis Dan Digital Ulcer Auto Antibodies Ini Bisa Sebagai Salah Satu Parameter Untuk Kewaspadaan Kita Terhadap Aktivitas Pasien Ini Di Tahun Tahun Berikutnya Ini Adalah Diferensial Diagnosis Bisa Linear Skelirma Morvea Dan Sebagainya Merupakan Salah Satu Diferensial Diagnosis Pada Pasien Dengan Skelirosis Tanggal 29 Juni Nanti Kita Akan Memperingati Skleroderma D Yang Biasanya Kita Peringati Pertahun Di rumah Sakit Dokter Karyati Namun Karena Adanya Indemis Ini Kita Lakukan Webinar Baik Awam Maupun Medis Semoga Dengan Kewaspadaan Kita Diagnosis Dini Kita Terhadap Pasien Pasien Skelirosis Dan Tata Laksana Yang Holistik Pada Pasien Skelirosis Akan Membuat Pasien Pasien Itu Akan Memiliki Kualitas Hidup Dan Survival Yang Lebih Panjang Demikian Apabila Ada Kekurangannya Kami Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Wabarakatuh Jadi Akhirnya Tadi Sudah Dijelaskan Dengan Sangat lengkap Mengenai Dokter-Dijelaskan Dokter-Dokter Sumar Twiwi Dewi Dari Bandung Dia Akan Melanjutkan Topiknya Adalah Mengenai Bagaimana Tata Laksana Terkini Mengenai Sismic Sklerosis Dan Kebetulan Beliau Ini Juga Tesis Dokternya Ini Juga Mengenai Terapi Obat Yang Digunakan Untuk Obat Sklerosis Sismic Nanti Mungkin Bisa Ditanyakan Bahan Cipukan Ternyata Ini Bisa Apa Namanya Bisa Untuk Mengobati Sismic Baik Silahkan Budewi Untuk Menyingkan Waktu Untuk Menyampaikan Makalahnya Terima Kasih Dokter Bantar Selaku Moderator Sejawat Sekalian Terima Kasih Telah Bergabung Pada Kesempatan Kali Ini Seperti Tadi Yang Dokter Helmi Katakan Memang Ini Rangkaian Jadi Ini Merupakan Penyakit Yang Jarang Kita Temukan Tapi Kalau Di Rumah Sakit Pusat Terujukan Kita Menemukannya Sebagai Peringkat Ketiga Setelah SLE Dan Rheumatoid Arthritis Sebagaimana Kita Perhatikan Tadi Paparan Yang Disampaikan Oleh Dokter Helmi Tentunya Sebelum Kita Memanage Suatu Penyakit Kita Harus Memastikan Dulu Diagnosisnya Secara Pasti Karena Apa Karena Kita Lihat Sistemi Sklerosis Ini Merupakan Suatu Penyakit Dengan Manifestasi Klinis Yang Sangat Luas Ada Yang Bersifat Lokal Ada Yang Bersifat Diffuse Dengan Terbatas Yang Terbatasnya Juga Beragam Ini Ada Yang Tipe Satu Dan Tipe Dua Juga Ada Yang Tipe Diffuse Jadi Ada Juga Yang Tipe Overlap Jadi Kalau Overlap Ini Auto Immun Bersama Dengan Jenis Auto Immun Yang Lain Pada Satu Pasien Tapi Kita Juga Harus Waspada Adanya Skleroderma Mimikri Dimana Sebetulnya Bukan Skleroderma Tapi Tampilan Klinis Mirip Sekali Jadi Tadi Pendekatan Diagnosisnya Kita Harus Betul-betul Perhatikan Karena Baru Kita Akan Melakukan Manajemen Yang Tepat Kalau Kita Melakukan Diagnosis Yang Tepat Sebetulnya Tidak Ada Pengobatan Yang Khususus Sebagai Antis Skleroderma Umumnya Kita Melakukan Pendekatan Tata Laksana Sesuai Dengan Keterlibatan Organ Seperti Tadi Dr. Helmi Katakan Bahwa Gejala Utamanya Sama Seperti Penyakit Sistemik Lainnya Yaitu Petik Dan Penurunan Berat Badan Juga Adanya Keluhan Keluhan Lain Yang Tergantung Dengan Keterlibatan Organ Yang Terkena Kita Lihat Di Sini Ada Lagi Yang Menarik Pada Sklerosis Sistemik Yakit Skleroderma Yang Tanpa Kelainan Kulit Yang Namanya Skleroderma Sinus Sklerosis Ini Menyebabkan Kelainan Pada Organ Dalam Yaitu Pada Gaster Pada Kardio Dan Renal Tapi Tidak Dengan Kelainan Kulit Atau Muskulos Geletak Hal Ini Kita Harus Perhatikan Kemungkinannya Kalau Terjadi Fibrosis Organ Tanpa Kelainan Kulit Mungkin Skleroderma Sinus Sklerosis Manajemen Utama Adalah Menghilangkan Keluhan Mengurangi Kejala Dan Kita Harus Mencegah Komplikasi Yang Terjadi Pada Dasarnya Penyakit Ini Dulu Dihisik Penyakit Yang Progresif Yang Tidak Dapat Ditekan Tapi Saat Ini Ternyata Kita Dapat Menekan Progresifitas Penyakitnya Sehingga Obat-obatan Imunosupresan Yang Kita Berikan Disebut Obat Yang Dapat Memodifikasi Perjalanan Penyakit Pengobatan Skleroderma Sangat-sangat Tergantung Pada Manifestasi Klinis Yang Muncul Apakah Penyakitnya Stabil Atau Bersifat Agresif Ada Yang Masih Berupa Inflamasi Yang Sangat Reversibel Tapi Ada Yang Sudah Berupa Atrofi Jaringan Dan Juga Adanya Fasokonstriksi Dari Pembuluh Darah Selain Manifestasi Yang Mudah Terlihat Yaitu Kulit Tadi Atau Muskuloskeletal Kita Juga Betul-betul Harus Memperhatikan Organ Inflam Mana Saja Yang Terkena Pada Satu Pasien Yang Mungkin Berbeda-beda Dengan Pasien Lainnya Nah Pada Pasien Yang Dengan Situasi Penyakit Yang Stabil Tentunya Tidak Ada Penyakit Terapi Khusus Yang Dapat Kita Berikan Namun Pada Pasien Yang Progresif Dimana Dengan Keterlibatan Kulit Yang Sangat Progresif Atau Tipe Diffuse Umumnya Kita Berikan Immunosuppression Berupa Metotrexate Ini Yang Paling Banyak Di BPJS Tapi Nikovenola Juga Saat Ini Sudah Tersedia Alhamdulillah Dan Kalau Respon Pengobatannya Kurang Baik Tentunya Ada Pilihan Pilihan Terapi Lainnya Yaitu Tasilitumab Ciclopospanil Dan Lain Lain Nah Beberapa Penelitian Ternyata Mengembangkan Mengenai Antifibrosis Ini Seperti Yang Tadi Rukter Bantar Sampaikan Penelitian Saya Dengan Memberikan Fisalis Angulata Atau Ciplukan Atau Cepluan Kali Ya Untuk Bahasa Jawanya Itu Ternyata Sebagai Terapi Ajupan Dapat Mempercepat Respon Klinis Perbaikan Fibrosis Kulit Nah Saat Ini Saya Sedang Mengembangkan Apakah Betul Ciplukan Ini Dapat Dikembangkan Sebagai Antifibrosis Secara Umum Tahun Depan Akan Ada Clinical Trial Terhadap Antifibrosis Paru Dan Antifibrosis Hati Obat-obat Antifibrosis Ini Banyak Dikembangkan Dahulu Ada Depenicillin Amin Sekarang Tidak Dipakai Lagi Kemudian Juga Sampai Autologus Hematopoietic Stem Cell Tapi Ini Masih Berupa Sudikasus Jadi Belum Direkomendasikan Beberapa Mengalami Perbaikan Beberapa Mengalami Progresifitas Yang Berat Bagaimana Dengan Raynaud Phenomen Tentunya Kita Melihat Bahwa Patogenesis Dari Raynaud Phenomen Terjadinya Fosokonstriksi Selain Terjadi Hiper Roperatik Di Daerah Pembuluh Darah Yang Terkenal Juga Ada Fosokonstriksi Yang Dapat Dicetuskan Oleh Cuaca Jadi Perubahan Suhu Ini Dapat Menyebabkan Atau Mencetuskan Pasokonstriksi Dimana Pada Kejadian Yang Berat Itu Bisa Terbentuk Gangren Sehingga Obat-obatannya Tentunya Kita Tidak Hanya Mengandalkan Obat Farmakologis Saja Tapi Kita Juga Menyarankan Agar Pasien Senantiasa Menjaga Agar Tangan Anda Atau Kakinya Senantiasa Hangat Juga Mencegah Asap Rokok Baik Itu Rokok Aktif Maupun Rokok Pasif Dan Pemberian Obat Umumnya Kita Berikan Pasodilator Ini Bermacam-macam Jenisnya Nifedipin Prasoxin Ada Ace Inhibitor Ada Diltiazin Tergantung Kasus Perkasus Mungkin Pilihan Terapinya Berbeda Pada Yang Berat Bisa Kita Berikan Intravenus Prostaglandin Atau Bahkan Amputasi Ini Pilihan Terapi Yang Berikutnya Juga Ada Sildenafil Ini Dapat Kita Berikan Bahkan Elopros Intravenus Di luar negeri Banyak Diberikan Untuk Digital Ulcer Maupun Renot Phenomen Selain Pulmonari Hipertensi Hipertensi Jadi Penyakit Ini Obat Ini Juga Tersedia Di BPJS Dan Kalau Pasien Tidak Respon Terhadap Kalsin Senol Broker Yang Tadi Nivedipin Atau Diltiazin Tentunya Alternatif Memberian Sildenafil Ini Dapat Diberikan Selain Obat Obat Tersebut Tentunya Kita Juga Dapat Memberikan Analgesi Pada Kasus Yang Sangat Nyeri Selain Diberikan Pasodilator Dan Selain Silenafil Juga Ada Tadanafil Bisa Juga Kita Berikan Bosentan Dan Sampai Simpatektomik Jadi Variasi Pengobatannya Seperti itu Pada 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 Dasarnya Dengan Kita Berikan Pasodilatasi Sistem Ini Dapat Menurunkan Iskemik Dan Meningkatkan Perfusi Sehingga Dapat Menghilangkan Kulkus Yang Terjadi Paso Aktif Terapi Ini Diberikan Selain Untuk Menghilangkan Keluhan Juga Kita Dapat Mencegah Terjadinya Terbentuknya Digital Alcer Di Masa Datang Umumnya Diberikan Juga Antiplatelet Terapi Namun Ternyata Antiplatelet Ini Tidak Masuk Dalam Rekomendasi Yolar Untuk Sklerosis Sistem Tapi Kalau Kita Lihat Dalam Pengalaman Klinis Pemberian Antiplatelet Ini Masih Banyak Digunakan Karena Selain Pasokonstriksi Tadi Terjadi Mikrotrombus Yang Terjadi Pada Digital Alcer Atau Reynolds Phenomen Namun Kalau Kita Lihat Di Luar Negeri Hasil RCT Juga Tidak Menemukan Perbedaan Pada Kejadian Digital Alcer Pada Satu Dua Tahun Setelah Pengobatan Ini Kita Lihat Panduan Untuk Penyakit Sklerosis Sistemik Dengan Pasqulopati Memang Bentuknya Bisa Berbentuk Penomen Bisa Ulkus Digita Ini Pengobatannya Beragam Seperti Yang Sudah Saya Sampaikan Tadi Apabila Sudah Dengan Obat Yang Optimal Masih Juga Tidak Dapat Kita Capai Tujuan Pengobatannya Tentunya Pilihan Terakhir Adalah Operasi Ini Ini Ada Panduan Time Management Ini Untuk Bokus Digital Dimana Untuk Pengobatan Pemeliharaan Luka Bokus Karena Sklerosis Sistemik Ini Ada Panduan Time Namanya Jembatan Keledainya Adalah Time Dimana T Adalah Eliminasi Terhadap Tisu Jaringan Nekrosis Kemudian Kita Harus Mengontrol Infeksi Dan Inflamasinya Dari I Kemudian M Adalah Pemberian Moisturizer Jadi Harus Kita Berikan Lumas Kemudian E Adalah End Of Worn Margin Artinya Kita Harus Melihat Batas Dari Lukus Tersebut Jangan Sampai Bertambah Luas Pengobatan Selanjutnya Adalah Mengurangi Atau Meminiamalisir Kecacatan Dimana Pasien yang Mengalami Sklerosis Systemik Atau Sklerodaktili Pada Jari-jari Tangan Umumnya Menjadi Kecatatan Yang Menetap Apabila Tidak Dilakukan Preventif Seperti Bagaimana Jari-jari Tersebut Tetap Dapat Dipergunakan Dan Dilatih Sedemikian Rupa Juga Mengenai Kekuatan Otot Karena Banyak Pasien Yang Kemudian Karena Sklerosis Yang Menyeluruh Pada Kulit Selain Kontraktor Yang Terjadi Juga Menjadi Imobilisasi Jadi Betul-betul Kita Harus Sarankan Kepada Pasien Dimana Harus Ada Preventive Terhadap Kemungkinan Kecacatan Jadi Dimana Sendi Tersebut Tetap Harus Dapat Dipergunakan Dan Otot-otot Tetap Harus Dilatih Jadi Ada Kita Dapat Konsul Kepada Rehab Medik Untuk Mempertahankan Agar Jari-jari Yang Kemungkinan Kontraktor Tadi Dapat Diberikan Splin Untuk Mencegah Kontraktor Juga Ini Kita Harus Secara Reguler Untuk Mencari Sumber Infeksi Dimana Bakteri-bakteri Di rongga Mulut Kita Mengerti Adanya Teori Mimikri Antigen Dimana Sumber Infeksi Pada Rongga Mulut Itu Ternyata Dapat Mencetuskan Inflamasi Pada Sendi Jadi Disebut Reaktif Arthritis Atau Inflamasi Di tempat Lain Akibat Sumber Infeksi Pada Rongga Mulut Ini Harus Kita Perhatikan Jadi Selain Infeksi Pada GI Seperti Helicobacter Pylori Juga Adanya Masalah Di Rongga Mulut Seperti Karyas Dentis Gangren Radix Itu Kita Harus Kendalikan Juga Kemudian Ini Sama Tadi Pada Pasien Yang Dengan Gangguan GI Umumnya Kita Berikan Informasi Jangan Sampai Dia Makan Berlebihan Tapi Harus Sedikit Sedikit Tapi Sering Kita Lihat Disini Tadi Saya Sampaikan Apabila Digital Alcer Atau Fenomena Raynaud Tidak Terkait Tangani Dengan Obat Yang Diberikan Tentunya Kita Konsul Kepada Bedah Ortopedi Untuk Suatu Amputasi Tapi Tentunya Kita Perhatikan Kalau Penyakitnya Masih Aktif Bisa Saja Efek Dari Hasil Dari Operasi Tersebut Tidak Terlalu Baik Karena Akan Mengganggu Pada Penyembuhan Jadi Selain Sistemik Terapi Yang Kita Berikan Secara Lokal Ini Bisa Juga Dilakukan Digital Amputasi Pada Kondisi Yang Berat Bagaimana Keterlibatan Gastrointestinal Tadi Yang Saya Katakan Bisa Kita Sampaikan Kepada Pasien Untuk Posisi Tidur Tidak Boleh Terlentang Tapi Harus Lebih Tinggi Bagian Kepala Kemudian Harus Makan Sedikit Sedikit Tapi Sering Dan Tidak Meminum Kavein Atau Kopi Dan Hindari Merokok PPI Dapat Kita Berikan Pada Pasien Yang Dengan Gas Eosophageal Dismotility Atau Bahkan Intestinal Dismotility Kita Dapat Berikan Promotility Agent Pada Gangguan Malabsorpsi Hati-hati Karena Ini Seringkali Terjadi Bakterial Pertumbuhan Bakteri Yang Kita Perlu Berikan Antibiotik Di Sana Mengenai Keterlibatan Paru Ini Ternyata Bermacam-macam Ya Umumnya Berbentuk Fibrosis Tadi Seperti Yang Disampaikan Oleh Dokter Helmy Tentunya Kalau Kita Melihat Tronsus Seperti Ini Yang Pertama Kali Dipikirkan Kita Menduga Adanya Infeksi TBC Apalagi Zaman COVID Ya Diduga Ini Sebagai Infeksi COVID Nah Hati-hati Banyak Juga Pasien Yang Sklerosis Sistemik Dengan Gambaran Seperti Ini Karena Kurangnya Wawasan Dari Seorang Dokter Ada Pasien Yang Terus Menerus Diberikan Obat TBC Sampai Dua Tahun Ya Padahal Ini Bukan TBC Tapi Ini Fibrosis Paru Dimana Akan Menyerang Pasien Terutama Yang Diffuse Pada 75% Dan Menyebabkan Restrictive Lung Disease Karena Adanya Fibrosis Ya Umumnya Gejalanya Sama Batuk Sesak Dan Adanya Ronhi Juga Dapat Kita Temukan Hipertensi Pulmonal Dimana Kita Dapat Minta Bantuan Dari Sejawat Kardiolog Untuk Melihat Eho Kardiografi Obat 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 Hampir Sama Dengan Kelainan Kulit Dimana Kita Berikan D-Mart Namun Pada Fibrosis Paru Kita Umumnya Lebih Agresif Karena Ini Merupakan Penyebab Kematian Yang Cukup Tinggi Pada Pasien Sklerosis Sistemi Kita Berikan Siklopospamid IV Seperti Halnya Pada Lupus Nebritis Kemudian Pada Pasien Dengan Hipertensi Pulmonal Kita Juga Berikan Pasodilator Yang Beragam Dan Pada Kondisi Yang Sangat Berat Ada Dapat Diberikan Transplantasi Paru Maupun Hati Di luar negeri Ini cukup Sering Dilakukan Bagaimana Dengan Keterlibatan Jantung Ini Terbisa Luas Dari Miocarditis Epositerikat Bahkan Bisa Aritmia Obatnya Pun Bermacam-macam Tergantung Tampilan Klinis Yang Terjadi Ini Lebih Kepada Sintomatik Jadi Tidak Ada Yang Spesifik Bagaimana Dengan Kelainan Ginjal Kelainan Ginjal Ini Sebetulnya Kita Dapat Lihat Ada Yang Memang Slow Progresi Ada Yang Renal Krisis Ini Sangat Progresif Jadi Yang Slow Progresi Jadi Yang Gejalanya Tidak Terlalu Jelas Tetap Kita Harus Perhatikan Monitoring Bagaimana Tekanan Darahnya Bagaimana Kreatimin Bagaimana Protein Uri Hematuri Positopenia Dan Kemungkinan Hemolisis Ternyata Setelah Ada Yang Kaptopil Jadi Pada Pasien Yang Dengan Keterlibatan Genjal Sklerosis Sistemi Kita Harus Berikan S Inhibitor Baik Sebagai Preventic Maupun Terapeutic Dimana Dengan Kaptopil Ini Keberhasilannya Sampai 76% Berbeda Dengan Tanpa Kaptopil 50% Pada Satu Tahun Survival W Kalau Berat Ini Kita Dapat Anjurkan Pasiennya Untuk Dialisis Di sini Kita Lihat Dengan S-Inhibitor Sangat Baik Respon Klinisnya Ini Juga Kita Harus Lakukan Evaluasi Terhadap Faktor Prediktor Terjadinya Skleroderma Renal Krisis Dimana Tadi Dr. Helmi Sudah Sampaikan Adanya Auto Antibody Spesifik Ini Sekarang Sudah Dapat Kita Lakukan Anah Panel Ada Norasetik Antibody Ini Menjadi Salah Satu Prediktor Terjadinya Skleroderma Renal Krisis Juga Adanya Sinophitis Atau Progressive Skin Manifestation Dan Terapi Glucocortitoid Jadi Steroid Ini Sebaiknya Dihindari Pada Pasien Yang Dengan Anti RNA Polimerasetik Antibody Karena Dapat Menjadi Salah Satu Faktor Pencetus Terjadinya Skleroderma Renal Krisis Ini Tadi Saya Katakan Kalau Sudah Ada Antibody Tersebut Kita Hindari Pemakaian Steroid Pemberian Kaptopril Harus Segera Diberikan Dan Juga Obat Anti Hipertensi Pada Pasien Yang Dengan Diberikan Diberikan S-invitor Ini Responnya Sangat Baik Terapi Lain Sebetulnya Banyak Dikembangkan Karena Pada Dasarnya Masih Terdapat Gegagalan Terapi Pada Pasien Pasien Dengan Sklerosis Sistemik Ini Sehingga Anti Fibrosis Masih Saat ini Masih Terus Kembangkan Yang Sudah Ada Kita Lihat Di Sini Pant Pan Pantipar Pantipar Agonis 4A 337 Ini Dalam Penelitian Masih Di Model Fibrosis Pada Hewan Coba Dan Ini Masih Dilakukan Clinical Trial Pada Manusia Juga Stem Cell Tadi Ini Masih Dalam Penelitian Belum Masuk Dalam Rekomendasi Karena Hasilnya Masih Sangat Variatif Bagaimana Dengan Prognosis Prognosis Saat ini Dengan Ditemukannya Obat-obat Imunosupresan Ternyata Meningkat Sampai 70% Terutama Pada Tipe Yang Limited Ini Penyebab-penyebab Penyebab Kita Harus Perhatikan Tadi Organ Informment Yang Paling Sering Adalah Keterlibatan Paru Tentunya Dengan Komplikasi Yang Terjadi Kita Tidak Dapat Menangani Sendiri Pasien Sklerosis Sistemik Kita Harus Bersama Dengan Tim Dokter Ahli Yang Lain Dalam Menangani Kasus Perkasus Sebagai Kesimpulan Untuk Terapi Sklerosis Sistemik Pada Pasien Yang Dengan Kondisi Penyakit Yang Stabil Tidak Ada Pengobatan Spesifik Kita Hanya Memberikan Sesuai Dengan Pada 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 Keterlibatan Organ 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 Mana Yang Paling Dominan Yang Muncul Pada Satu Pasien Tentunya Itu Yang Menjadi Dasar Jenis Imunosuppresan Apa Yang Kita Berikan Kedepannya Mudah Mudah Mudahan Akan Ada Terapi Antifibrosis Susus Siferosis Sistemik Dan Saya Mohon Doanya Mudah Mudah Cipulkan Bisa Betul Terbukti Sebagai Antifibrosis Selain Terapi Kita Juga Harus Memberikan Saran Kepada Pasien Bahwa Tidak Hanya Farmakologi Tapi Juga Lifestyle Kemudian Menjaga Kehangatan Dari Tangan Digitar Kemudian Memberikan Pelembab Pada Kulit Dan Pemberian Obat-obat Gets Inhibitor Ini Dapat Sangat Membantu Dan Monitoring Yang Tepat Terhadap Fungsi Organ Dapat Mencegah Komplikasi Yang Terjadi Terima Kasih Atas Perhatian Assalamualaikum Wabarakat Saya Kembalikan Pada Dokter Bantar Silahkan Dokter Sumatin Dewi Yang Sudah Memberikan Dengan Baik Dengan Lengkap Jadi Saya Membahas Bagaimana Penatelaktaan Slerosis Sistemik Memang Kelihatannya Masih Terus Berkembang Ya Bu Dewi Mudah-mudahan Obatnya Ini Nanti Bisa Dipatenkan Ya Kita Sangat Senang Kalau Bisa Obatnya Bu Dewi Ini Salah Satu Ya Hasil Karya Anak Bangsa Kita Tentu Kami Dari Patologi Sangat-sangat Tergembira Baiklah Sekarang Kita Lanjutkan Pada Tanya-jawab Di sini Ada Beberapa Pertanyaan Yang Pertama Tentu Ditujukan Kepada Dr. Helmi Ini Dari Dr. Lola Rahmadesi Ya Ini Terkait Mengenai Antibody Pada Sklerosis Pada Satu Pasien Dimana Ditemukan Ana Profilnya Dan Skler 70 Ini Positif Kuat Lalu Diterapi Kemudian Setelah Diterapi Itu Ternyata Hasilnya Sama Lalu Ditambah Dengan Antri Sentromer Yang Juga Positif Bagaimana Ini Bisa Terjadi Pada Kasus Sklerosis Sistemik Dan Pertanyaan Berikutnya Bagaimana Prognosisnya Pada Kejadian IED Dan Pulmen Atrial Hipertension Silahkan Bu Demi Untuk Jawab Pertanyaan Itu Terima Kasih Dokter Bantar Terima Kasih Dokter Rola Atas Pertanyaannya Kalau Kalau kita Lihat Dari Ya Kalau kita Lihat Dari Auto Antibody Yang Tertera Di Smith Tahun 2003 Dan 2005 Memang Ada Karakteristik Individual Untuk Pasien-pasien Dengan Sistemik Pada Pasien Yang Dia Pada Pasien Yang Dia Positif Dengan Anti-SCL 70 Atau DNA Atau Poim Disomera Soan Dikatakan Berkaitan Erat Dengan Kejadian Interstisial Angkisis Dan Kardiak Disis Apakah Itu Suatu Heart Block Atau Perikarditis Myokarditis Dan Sebagainya Atau PAH Namun Pada Pasien Yang Dr. Lola Sampaikan Tadi Bahwa Dia Dia Diawal Dengan Ana Yang Kuat Kemudian Anti-SCL 70 Yang Positif Kuat Kemudian Pada Terapi Kemudian Didapatkan Evaluasi Ulang Anda Sentromer Antibody Yang Juga Kuat Apakah Ini Akhirnya Menjadi ILD Kalau Kita Lihat Memang Pada Sentromer Yang Positif Dia Digital Loss Dan Juga Andanya Pulmonari Arteral Hipertension Apabila Memang SCL 70 Kuat Revaluasi Atau Revaluasi Organ Involvement Pada Pasien Ini Mungkin Harus Lebih Kuat Lagi Misalnya Pada Pasien Pasien Ini Kalau Dimungkinkan Memang Dia Akhirnya Sorry Dimungkinkan Dia Kemungkinan Akan Terjadi Interstis Yalang Disis Atau Kardiab Disis Mungkin Ada Evaluasi Yang Perlu Kita Lakukan Rutin Pada Pasien Tersebut Misalnya Andalah Dengan Pemeriksaan X-Phototorak Sudah Adakah Gambaran Tadi Seperti Yang Sudah Kami Sampaikan Apakah Ada Gambaran Ground Tersebut Opacity Kemudian Fibrosis Atau Mungkin Yang Lebih Spesifik Lagi Dengan Pemeriksaan HR CT Torak High Resonance CT Scan Torak Ini Otomatis Akan Lebih Menggambarkan Adanya Fibrosis Awal Pada Basal Kedua Paru Dan Apabila Memang Memungkinkan DLCO Karena DLCO Di Indonesia Masih Baru Ada Dua Kalau Tidak Salah Jadi Belum Bisa Dilahukan Secara Reguler Di Masing Senter Kemudian Pasien Ini Dia Ada Sentromer Yang Positif Yang Kemungkinan Besar Akan Ada Keterlibatan Suatu Pulmonari Arterial Hipertensi Evaluasi Untuk Echokardiografi Kemudian Juga Jika Memang Memungkinkan Kita Konsulkan Kebahagian Kardiologis Untuk Dilakukan Right Heart Katedrisasi Itu Juga Merupakan Salah Satu Evaluasi Dan Juga Deteksi Dini Adanya Keterlibatan Pasien Ini Dengan Anti STL70 Dan Sentromer Yang Begitu Kuat Keterlibatan Dari Kardiak Inforcement Mungkin Pertanyaannya Seperti itu Dokter Lola Jadi Bagaimanapun Kalau Memang Ada DNA Tokoisomera Sewan Dan Sentromer Yang Positif Kuat Evaluasi Terhadap Kejadian ILD Dan PAH Maupun Kardiak Inforcement Perlu kita Evaluasi Secara Rutin Demikian Dokter Ya Baik Dokter Ini Tapi Ini Ada Pertanyaan Yang Lagi Jadi Saya rasa Biar Bu Demi Tunggu Sebentar Ini Dari Dokter Hilmi Lagi Ini Pertanyaan Dari Dokter Faisal Parlindungan Sejatanya Beliau Anggito Irai Juga Dia Menantakan Mengenai Disis Aktivisi Ini Bu Hilmi Mana Yang Ditinggalkan Atau ECSBG USTAR Atau Cukup Dengan MRS Apa Itu Tadi MRSS saja Ya Apa Perlu Ini Disis Aktivisi Ini Dilakukan Tenggak Mekalah Ya Terima Kasih Dokter Bandar Terima Kasih Dokter Faisal Pertanyaannya Cukup Sulit Untuk Idealnya Idealnya Memang Setiap Pasien Datang Kita Lakukan Scoring Terhadap Disis Aktivitinya Untuk Yang European Study Group Ini Yang ESCG Ini Dia Agak Rumit Karena Ada Beberapa Parameter Yang Mungkin Tidak Bisa Kita Lakukan Secara Berkala Di Indonesia Yaitu Hyperkomplement Tapi Untuk Pemeriksaan Yang USTAR Yang European Sferoderma Trial And Research Ini Agak Lebih Ringkas Dan Simple Dengan Pemeriksaan MRSS Kemudian CRP Rendon Friction RAP Digital Ulcer Ada Atau Tidak Ini Cukup Istilahnya Gampang Untuk Kita Lakukan Pada Pasien Pasien Rawat Jalan Kalau Secara Klinis Rutin Di Poli Klinik Kami Rematologi Memang Kami Lebih Dominan Seringnya Menggunakan MRSS Karena Otomatis Pasien Akan Kita Evaluasi Berkala Dengan Mudah Tanpa Pemeriksaan Yang Lainnya Tapi Sebenarnya Dengan Cukup Pemeriksaan CRP Regular Biasanya Kami Memeriksa Tiga Bulan Sekali Kemudian MRSS Kemudian Evaluasi Digital Ulcer Kemudian Ada Enggaknya Gangguan Skin Symptom Yang Berubah Itu Otomatis Sudah Akan Bisa Kita Nilai Apakah SSC Ini Aktif Atau Tidak Kalau Misalnya Pasien Ini Dengan MRSS Yang Sangat Tinggi Lebih Dari 18 Kemudian CRP Yang Sudah Tinggi Itu Saja Sudah Memenuhi Bahwa Pasien Ini Sedang Dalam Kondisi Flat Atau Aktif Demikian Mungkin Dr. Faisal Tapi Untuk Regularitas Perbulannya Biasanya Kami Hanya Menilai Dari Sisi MRSS Demikian Terima Kasih Dokter Ya Baik Bu Jadi Memang Sebaiknya Idealnya Di Periksa Itu Disis Aktifiki Tapi Saya Kira Paling tidak Minimal Tiga Bulan Karena Itu Kita Akan Mengevaluasi Terhadap Terapinya Tapi Memang Pada Sklerosis Systemic Ini Sedikit Berbeda Misalnya Dengan Lupus Karena Walaupun Sama-sama Systemic Tetapi Pendekatannya Kelihatannya Kalau Kita Lihat Pada Sklerosis Systemic Ini Organ Base Itu Menjadi Penting Kalau Pada Lupus Itu Mungkin Agak Berbeda Walaupun Memang Ada Guest Tapi Kelihatannya Di Dalam Penata Laksanaannya Kalau Kita Lihat Guideline Berdasarkan Pada Organ Base Mana Yang Tentu Bisa Saja Yang Lebih Menonjol Yang Mana Itu Bisa Diobati Tapi Kelihatannya Pendekatannya Seperti itu Baiklah Sekarang Kita Meningkat Pada Dari Budewi Pertanyaan Pertama Adalah Dari Dr. Rosik Budioro Apakah Anti Platelet Pada Sklerosis Systemic Ini Ada Tempatnya Tidak Mungkin Itu Dulu Budewi Kira-kira Bagaimana Pemberian Anti Platelet Pada Pasien Dengan Sklerosis Systemic Terima Kasih Dr. Bantar Ini Memang Pemberian Anti Platelet Ini Masih Ada Tempatnya Sebagai Ajukan Terapi Pada Pasien Sklerosis Systemic Dengan Faskulopati Jadi Baik Berbentuk Ulkus Digital Maupun Fenomena Reynot Selain Obat-obat Yang Diberikan Yang Tadi Saya Sampaikan Yaitu Calcium Xenoblocker Atau Fasodilator Dapat Juga Diberikan Losentan Atau Endolin Eceptor Antagonis Bahkan Intravenous Prostagrandin Tetap Kita Berikan Umumnya Kita Berikan Anti-platelet Maupun Anti-koagulan Tergantung Pada Klinisnya Jadi Kalau Yang Ulkusnya Ringan Atau Fenomena Ringan Mungkin Anti-platelet Saja Dapat Kita Berikan Tapi Yang Sudah Dengan Kecenderungan Gangren Atau Fasokonstriksinya Berat Umumnya Pada Ujung-ujung Digital Tersebut Terjadi Trombus Jadi Trombosis Itu Berbentuk Mikrotrombus Karena Adanya Fasokonstriksi Yang Terjadi Akumulasi Dari Platelet Dan Vibrin Tetap Ada Tempatnya Kita Berikan Anti-platelet Jadi Bukan Seperti Perikural Artery Disease Yang Lain Tapi Ini Awalnya Adalah Suatu Gangguan Fasokonstriksi Jadi Disebut Faskulopati Jadi Faskulopati Itu Dimana Terjadi Fasokonstriksi Akibat Rangsangan Perubahan Suhu Itu Bisa Terjadi Fasokonstriksi Yang Hebat Yang Bisa Pada Beberapa Kasus Bisa Kembali Berdilatasi Pada Kasus Yang Ringan Tapi Pada Kasus Yang Berat Harus Diberikan Fasodilator Nah Selain Itu Juga Ada Trombosis Yang Bisa Kita Berikan Antiplatelet Sebagai Terapi Ajufan Jadi Berbeda Dengan PAD Mudah-mudahan Itu Cukup Jelas Kemudian Pertanyaan Lainnya Adalah Mungkin Langsung Aja Ya Boleh Langsung Dijawab Mudah-mudahan Dokter Rosy Lidioro Tadi Cukup Kemudian Pertanyaan Dari Dokter Faisal Kita Lihat Di Sini Bahwa ILD Ada ILD Ini Terapinya Adalah Mikofenolat Nah Betul Jadi Pada Pasien Yang Dengan ILD Kalau Ringan Restriktifnya Ringan Sedang Mungkin Dapat Kita Berikan Pilihan Terapi Dimark Adalah Mikofenolat Bisa Mikofenolik Acid Maupun Mikofenolat Movetil Tapi Pada Pasien Yang Dengan Artritis Ini Satu-satunya Alasan Diperbolehkan Diberikan Steroid Pada Pasien Dengan Sterosis Sismid Adalah Adanya Atritis Jadi Mungkin Kombinasinya Bukan Diberikan Mikofenolik Acid Dengan MTX Tapi Mikofenolik Dengan Steroid Dosis Rendah Tapi Kalau Memungkinkan Kita juga Periksa Adakah Anti-RNA Polimerase 3 Pada Pasien Tersebut Karena Kalau Dia Memiliki Anti-RNA Polimerase 3 Positif Pemberian Steroid Ini Bisa Menyebabkan Mencetuskan Terjadinya Skleroderma Renal Crisis Mudah-mudahan Cukup ya Dr. Faisal Jadi Ada Dilema Ya Bu Dwi Ya Statut Isi Memang Kita Bisa Berikan Jadi Harus Betul-betul Diteliti Kasus Perkasus Gitu ya Bu Dwi Dan Steroid Ini Juga Tidak Boleh Dosis Tinggi Ya Dok Ya Jadi Steroid Itu Bisa Diberikan Pada Keadaan Yang Tertentu Tadi Tetapi Kalau Goal Standar Untuk ILD Itu Bu Dwi Harusnya Apakah Ya Memang Ibnospesif Yang Banyak Dipakai Bukannya Psikoposfamid Ya Kalau Misalnya Kita Lihat Pasien Dengan ID Karena Kita Tahu Pada Sklerosis Sosemik Tadi Memang Kan Kalau Kita Lihat Harapan Hidup Ya Itu Harapan Hidup Itu Kan Seringkali Ditentukan Beberapa Organ Yang Terlibat Ya Seperti Tadi Budewi Itu Kan Ada Bisa Pada Ginjal Lalu Pada Jantung Dan Paru Paru Ini Kan Yang Paling Banyak Itu Adalah Kejadian ILD Itu Kita Tahu Kalau Kita Bisa Mempredik Jadi Mengembati Kejadian Itu Sebelumnya Yang Sebanyak Kita Ketahui Bahwa Kalau Ini Diobati Lebih Cepat Mungkin Harapan Hidupnya Lebih Panjang Jadi Artinya Kecepatan Memberikan Obat Seperti Psikopospamid Pada Pasien-pasien Yang dicurigai ILD Itu Gimana Tanggapannya Bu Dewi Masih Setuju Atau Memang Harus Dipilah-pilah Dulu Ya Terima kasih Dokter Bantar Pilihan Utama Memang Pakai Siklopospamid Terutama Pada Pasien Dengan Spirometri Restriktif Berat Namun Memang Banyak Pasien Yang Ketakutan Karena Kalau Siklopospamid Istilahnya Kemoterapi Jadi Apalagi Pasien Yang Usia Muda Masih Mau Hamil Mereka Akan Memilih Tablet Saja Kalau Mikofenolate Ini Tentunya Obatnya Juga Dosis Besar Harusnya 3x 720 Miligram Namun Umumnya BPJS Hanya Menanggung 3x1 Tablet Atau 3x 360 Miligram Ini Memang Masih Under Treatment Kalau Memungkinkan Pasien Dapat Siklopospamid Kita Akan Anjurkan Pemberian Siklopospamid Sebagai Agresif Terapi Setujuh Dok Ya Baik Mungkin Pertanyaan berikutnya Dari Dokter Lola Juga Ini Mengenai Pemberian Pasodilator Kita tahu Tadi kan Karena Memang Salah satu Daripada Patogenesis Klorosis Ini Adalah Gangguan Paskuler Jadi Artinya Terjadi Pasokontriksi Ini Diberikan Lipadipin Dan Donor Misalnya Kapan Kita Memberikan Obat Ini Apakah Ini Akan Diberikan Terus Atau Ada Masanya Mungkin Apa Namanya Bisa Memberi Penjelasan Kepada Kita Lalu Kalau Dikonsumsi Terus Itu Ada Bahayanya Enggak Ini Obat Itu Lalu Berikutnya Apakah Vitamin B Ini Apa Namanya Untuk Terapi Vitamin D Apakah Juga Rutin Diberikan Pada Kasus Terima kasih Bu Dewi Ada Tiga Pertanyaan Itu Ya Baik Dokter Ini Terima Kasih Dokter Lola Ini Pertanyaan Sulit Kita Tahu Bahwa Pasien Dengan Digital Ulcer Itu Tentunya Atau Sampai Renot Fenomen Yang Berat Itu Umumnya Memang Dengan Penyakit Sklerosis Sistemik Yang Berat Jadi Seiring Dengan Progresivitas Skin Involvement Biasanya Nah Pada Pasien Yang Dengan Penyakit Perjalanan Penyakit Yang Dapat Kita Tekan Bahkan Kita Kembalikan Kepada Misalkan Kondisi Remisi Parsial Dengan MRSS Yang Turun Secara Signifikan Itu Umumnya Fasculopatinya Pun Akan Mengalami Perbaikan Sehingga Kita Bisa Saja Pemberian Nipedipin Itu Dan Atau Dildiazem Itu Bisa Kita Hentikan Pada Kasus Yang Memang Tertangani Dengan Obat-obat Imunosuppressan Kalau Donor Sebetulnya Merupakan Beraprosodium Yang Digunakan Pada Kasus Yang Lebih Berat Pada Kasus Yang Lebih Berat Ini Biasanya Tidak Tertangani Dengan Hanya Pemberian Pasodilator Seperti Kalsium Tenobloker Nipedipin Atau Diltiazem Dan Dengan Pemberian Anti-platelet Atau Anti-okogulan Jadi Pada Kasus Yang Berat Baik Digital Ulcer Maupun Dengan Fenomena Raynaud Apalagi Pasiennya Juga Misalkan Dengan Pormonal Hipertension Bisa Kita Berikan Kombinasi Dipedipin Dengan Turner Jadi Kasus Yang Berat Kapan Kita Hentikan Kita Betul-betul Harus Lihat Apakah Dengan Pengobatan Secara Umum Berupa Terapi Kombinasi Tadi Kalau Pasien Mengalami Perbaikan Biasanya Kita Turunkan Satu Persatu Mana Yang Bisa Kita Lepas Dan Mana Yang Tetap Kita Pertahankan Dosis Ketir Jadi Itu Untuk Mencegah Komplikasi Mengenai Vitamin D Tentunya Memang Ini Masih Banyak Kontroversi Dimana Pemberian Vitamin D Ini Ada Manfaatnya Atau Tidak Kalau Di Indonesia Sendiri Belum Ada Penelitian Tapi Pada Dasarnya Kekurangan Vitamin D Itu Bisa Mencetuskan Perburukan Dari Penyakit Autoimunen Tersebut Beberapa Kasus Yang Menurut Pengalaman Saya Pribadi Karena Saya Belum Melakukan Penelitian Khusus Untuk Clinical Trial Pemberian Vitamin D Ini Dapat Memberikan Perbaikan Klinis Yang Lebih Cepat Dengan Kombinasi Hanya Sayang Vitamin D Ini Pemeriksaannya Juga Mahal Kemudian Obatnya Juga Belum Ditanggung Oleh BPJS Jadi Pada Kasus Kasus Yang Memang Memungkinkan Untuk Diberikan Diperiksa Vitamin D Dan Kita Berikan Sesuai Dengan Kadarin Mungkin Bisa Memang Ya Memang Vitamin D Ini Memang Ya Masih Banyak Penelitian Apakah Walaupun Memang Bukti Itu Banyak Kasus Ini Yang Menarik Vitamin D Ini Kenyataannya Itu Banyak Bukan Hanya Pasien Dengan Seklerosis Sesemik Atau Penyair Rematik Juga Tapi Ternyata Kalau Kita Lihat Dari Orang Orang Normal Kita Itu Ternyata Juga Banyak Vitamin D Rendah Ya Bu Dewi Mungkin Karena Mula Hidup Tidak Tidak Kena Sinar Matahari Ini Termasuk Kita Dok Termasuk Dokternya Juga Itu Juga Begitu Jadi Memang Vitamin D Kalau Memang Ada Rendah Sebaiknya Diberikan Bu Sesuai Dengan Kebutuhan Cuman Sayangnya Memang Belum Masuk BPJ Tapi Kalau Memang Bisa Ada Pemeriksaan Yang Itu Bisa Ini Selesa Substitusi Vitamin C Itu Ada Baiknya Juga Jadi Bu Dewi Baik Ini Ada Pertanyaan Berikutnya Dari Dokter Paisa Jadi Ini Begini Bu Dewi Jadi Ini Ada Pasien Dengan Mungkin Pasien Seklerosis Sistemik Yang Dikatakan Bahwa Dari Ada Epusi Perikardial Kita Sering Banyak Kasus Epusi Perikardial Tetapi Paru-parunya Itu Pertih Nah Kebetulan Ini Dilakukan Biasa Kalau Kita Ini Karena Di rumah Sakit Ini Tentu Kita Dilakukan Kecurigaan TBC Lalu Adanya Positif Lalu Juga Dilihat Karena Ini Mungkin Ada Pulbon Hipertensi Lalu Bagaimana Pengobatan Apa Di Star OAT Lalu Kalau Ini Diobati Bagaimana Mengenai Pemberian Imunisuppressive Pada Kasus Seperti Ini Bagaimana Ini Pertanyaan Yang Cukup Sulit Juga Terima kasih Dok Ini Dokter Faisal Ini Aktif Sekali Yang Bertanya Terima Kasih Atas Partisipasinya Kita Harus Lihat Evusi Pericard Ini Memang Sebetulnya Bisa Terjadi Pada Pasien Dengan Sklerosis Sistemik Namun Presentasinya Cukup Jarang Kalau Kita Lihat Di Sini Jelas Ada Analisis Cairan Pericard Itu Adalah Tes Positif Tentunya Kita Harus Berikan Segera Terapi OAT Pada Kasus Seperti Ini Mungkin Pasien Pasien Seperti Ini Seringkali Mengkonsumsi Steroid Jangka Panjang Sebelumnya Jadi Memang Kondisinya Merupakan Immuno Compromise Kalau Kita Temukan Kasus Seperti Ini Tentunya Wajib Diberikan OAT Terlebih Dahulu Namun Apabila Terjadi Progresivitas Penyakit Munculnya Sklerosis Sistemik Terjadi Kemudian Tentunya Kita Harus Pertimbangkan Sama-sama Bahwa Progresivitas Penyakit Sklerosis Sistemiknya Pun Dapat Menyebabkan Kematian Jadi Pada Dasarnya Radikasi FUC Perikatnya Ini Harus Diberikan Terapi TBC Harus Diberikan Terapi Dan Pemberian Immunosuppressan Dapat Kita Pertimbangkan Yang Tidak Terlalu Menekan Sistem Imun Contohnya Tentunya Bukan Bukan Siklopospanit IV Tapi Kita Dapat Berikan Seperti Micropenolid Acid Atau Azathioprine Yang Bisa Diberikan Bersamaan Dengan OAT Mungkin Itu Iya Jadi Memang Kita Melihat Pengalaman Praktik Ini Memang Kita Seringkali Menghadapi Buah Timalakama Ya Budwi Di Di Satu Sisi Kita Seringkali Ingin Mengebati Penyakitnya Misalnya Pada Kasus Lupus Kita Tahu Di Satu Sisi Seringkali Kita Ingin Menekan Dengan Immunosuppressan Untuk Menekan Aktifitas Penyakitnya Tapi Seringkali Banyak Kasus Yang Kita Jumpai Kalau Ini Juga Terlalu Kuat Itu Sering Timbul TBC Itu Ya Budwi Jadi Memang Menjadi Dilema Kita Jadi Jadi Mungkin Yang Paling Penting Perlu Adanya Dilakukan Evaluasi Dengan Cukup Ketat Terutama Mungkin Ada Kelainan Pada Paru Karena Pengalaman Kita Di Semarang Itu Itu Banyak Kasus Kasus Yang Kita Berikan Immunosuppressan Misalnya Untuk Pasen Pasen Dengan Lupus Ternyata Di Belakang Hari Dia Timbul TB Terutama Misalnya Dengan Micropanelot Itu Cukup Kuat Kalau Kita Tahu Dari Anjurannya Apalagi Diberikan Dua Sampai Tali Dua Itu Ternyata TB-nya Besar Bukan Hanya Di TB- Paru Tapi TB- Di Extra Paru Banyak TB- Kutis TB- Di Payudara Jadi Memang Ini Satu Hal Yang Menjadi Tantangan Kita Jadi Memang Perlu Ada Perlu Apa Namanya Evaluasi Lebih Lanjut Nah Ini Ada Satu Lagi Pertanyaan Dari Dr. Betty Kepada Bu Dewi Ini Ini Seringkali Ditanyakan Kalau Mengkonsumsi Methyl Penel Terus Itu Pada Pasien Lupus Itu Ada Nggak Efek Sampingnya Tentu Ada Tapi Saya Mohon Bu Dewi Memberi Penjelasan Kepada Kita Semua Supaya Kita Tahu Bahwa Efek Samping Obat Itu Bagaimana Silahkan Bu Dewi Terima kasih Ini Pertanyaannya Sebetulnya Nggak Pas Untuk Kasus Kita Ya dok Tapi Nggak Apa-apa Saya Akan Jawab Karena Ini Juga Penting Banyak Sekali Sejawat Yang Memberikan Steroid Di Awal Manifestasi Klinis Otoimun Apapun Jenis Otoimun Steroid Obatnya Nah Itu Yang Harus Mungkin Kita Luruskan Karena Memang Steroid Dosis Tinggi Itu Pada Lupus Memang Diberikan Tergantung Keterlibatan Organnya Tergantung Aktivitas Penyakitnya Namun Pada Kasus Sklerosis Sistemik Itu Kita Tidak Diperkenankan Memberikan Steroid Pada Semua Pasien Ya Hanya Diperbolehkan Pada Kasus Yang Dengan Keterlibatan Musculoskeletal Atau Artritis Yang Dominan Jadi Boleh Diberikan Steroid Selain Sebagai Sparing Agent Atau Menjembatan Menjembatani Efek Dari Imunosuppressan Yang Baru Bekerja Setelah Pemberian Paling Cepat 6 Minggu Dikonsumsi Terus Menerus Baru Bekerja Optimal Biasanya Boleh Kita Berikan Steroid Dosis Kecil Dosis Rendah Sebagai Bridging Terapi Kenapa Steroid Ini Tidak Diperbolehkan Pada Jangka Panjang Apalagi Dosis Lebih Dari 8 Miligram Perhari Karena Secara Penelitian Itu Selain Menyebabkan Retensi Air Hipertensi Osteoporosis Kemudian Juga Adanya Kemungkinan Mudah Terkena Infeksi Apalagi Tadi Selain Diabetes Juga Bisa Naik Kadar Gulanya Baik Yang Dengan Diabetes Maupun Dengan Yang Tanpa Diabetes Itu Baga Beberapa Kasus Bisa Naik Jadi Begitu Banyak Efek Samping Dari Steroid Ini Kalau Dipergunakan Langkah Panjang Lebih Banyak Efek Samping Daripada Efek Manfaat Terima Kasih Ya Baik Masih Jadi Memang Steroid Ini Jadi Ini Adalah Obat Dewa Jadi Obat Segala Penyakit Tentu Bayangan Kita Sebagai Dokter Kalau Obat Dewa Itu Pasti Akan Banyak Efek Sampingnya Jadi Artinya Memang Seharusnya Para Jawas Sekalian Juga Kita Harus Betul-betul Memilah Kenapa Masih Kita Belikan Steroid Itu Karena Tadi Disampaikan Oleh Dokter Dewi Itu Bahwa Steroid Ini Punya Disamping Untuk Bisa Terapi Tetapi Punya Epek Epek Samping Yang Tadi Sebutkan Bahkan Pada Mata Bisa Terjadi Glukoma Bisa Terjadi Kataraf Dan Organ-organ Lain Jadi Kami Setuju Kataraf Bisa Jadi Rasanya Memang Harus Di Apa Namanya Harus Diperhatikan Nah Mungkin Karena Pertanyaan Sudah Habis Saya Boleh Pengajukan Sekit Pertanyaan Mungkin Kepada Budwe Dan Hilmi Kita Tahu Ini Memang Seklerosis Sistemik Ini Dulu Tahun 80-an Ketika Ya Terutama Kami Ini Yang Tua-tua Itu Memang Dulu Sederhananya Lebih Sederhana Karena Kita Hanya Melihat Pelayanan Kulit Lalu Tadi Ada Foto Yang Adanya Fibrosis Yang Seringkali Kita Diagnosis Sebagai TBC Paru Tapi Dengan Sekarang Berkembang Terutama Dengan Apa Pemisahnya Lebih Selanjut Yaitu HRCT Memang Tadi Perlu Disampaikan Walaupun Sudah Disampaikan Oleh Dr. Hilmi Tadi Jadi Artinya Kalau Ada Foto Tadi Kita Lihat Curganya Mungkin Secara Klinik Itu Kita Bisa Lihat Mungkin Dapatnya Ada Rongki Dibasal Paru Lalu Kemudian Sebaiknya Kalau Kita Agak Raku Setuju Tidak Memang Di HRCT Misalnya Atau CT scan Itu Bagian Yang penting Juga Kalau Kita Ingin Melihat Kelainan Di Paru Setuju Betul Karena Tadi Kalau Hanya Ronsen Saja Kita Mencurigainya Hanya Seperti TBC Jadi Infiltrat Saja Jadi Kalau Pasien Yang Kita Curiga ILD Memang Harus Segera Melakukan HRCT Scan Itu Kalau Mungkin Bu Hilmi Bisa Tambahkan Apa Ini Kan Di Era COVID Kira-kira Saya Dengar-dengar Kalau COVID Itu Disintasikan Juga Gambarannya Mirip-mirip Gimana Menurut Pandangan Anda Karena Banyak Kasus-kasusnya Yang Dicumpai Pada saat ini Betul Dok Tentunya Kita Harus Melakukan Apa Namanya Melihat Mereview Penyakit Dasarnya Mungkin Gimana Kalau Pasien Yang Dengan Sklerosis Sistem Itu Memang Klinikal Setting Kronis Memang Ada Perbedaan Dari Gambaran Fibrosis Paru Pada COVID Dan Pada LD Jadi LD Pada Sklerosis Sistem Itu Umumnya Bukan Berupa Ground Glass Appearance Tapi Pada Pasien Dengan COVID Lebih Banyak Berbentuk Ground Grace Appearance Tapi Tentunya Data-data Lainnya Harus Kita Perhatikan Karena Tadi Banyak Misalkan CRP Yang Tinggi Kemudian Marker Inflammasinya Juga Lebih Dominant Lebih Tinggi Pada Kasus Yang Akut Lalu Ini Pertanyaan Ke Dokter Hilmi Kalau Agak Sulit Terus Tambahan Apa Pemisahannya Kalau Kita Curga Jangan Pasien Kan Bisa Saja Ini Pasien Kebetulan Yang Memang Panyakan Rematik Lalu Dengan COVID Atau Mungkin Ini Kecurgaan Kesana Mungkin Ini Bisa Kasih Saran Apa Yang Kira-kira Pada Masa Pandemi Ini Yang Bisa Ditambahkan Kalau Kita Curga Semacam Itu Silahkan Dokter Hilmi Masih Dimute Mbak Belum Jelas Terima kasih Dokter Bantar Ada Pasien-pasien Dengan Sklerosis Sistemik Kebetulan Ini Juga Masih Merawat Kami Dengan Ternyata Confirm COVID Positif Pada Beberapa Kasus Pada Kasus Yang Kita Lihat Kalau Misalnya Dia Dengan Interstisial Memang Gambaran Yang Saya Mbak Dengan Hrcd Dengan Daerah Basal Paru Kemudian Juga Ada Gambaran Honeycomb Appearance Itu Dominant Kalau Dia Misalnya Dengan Murni Hanya ILD Kemawan Walaupun Pada Pasien COVID Juga Kita Akan Lihat Gambaran Yang Hampir Sama Dengan Gambaran ILD Pada Pasien Sklerosis Sistemik Namun Evaluasi Agresifitas Dari Ifibrositas Nya Itu Itu Akan Jauh Berbeda Kalau Pada ILD Karena Memang Ini Sklerosis Sistemik Otomatis Dia Tidak Terlalu Begitu Agresif Sebagaimana Pada Gambaran Kondisi COVID Gambaran Agresifitas Pada Gambaran Fibrosis Kemudian Infiltrate Paru Yang Sangat Agresif Kemudian NLR Kemudian Adanya CRP Yang Sangat Tinggi Otomatis Kita Akan Lebih Menaikkan Diagnosis Over Diagnosis Bahwa Pasien Ini Memang Sklerosis Sistemik Yang Sudah Ada Keterlibatan Interstisial Fisis Dengan Kemungkinan Adalah PDP Demikian Dokter Terima kasih Jadi Tidak Tidak Mudah Jadi Apalagi Di Era Sekarang Jadi Tadi Tambahan Bumi Mungkin Salah Satu Kalau Kita Curiga Itu Harus Foto Seriar Berulah Dan Tentu Diperiksa Swap COVID-nya Itu Jalan Yang Terbaik Jadi Kita Tetap Harus Perhatikan Karena Kenapa Kami Munculkan Ini Kita Tahu Bahwa Komplikasi Di Ini Sering Salah Diartikan Apakah Ini TBC Atau Bukan Lalu Apalagi Di Era COVID-19 Ini Perlu Jadi Artinya Memang Para Sejawat Harus Tetap Berhati-hati Ya Kalau Memang Ada Keraguan Perlu Dilakukan Tes Yang Sesuai Saya Rasa Itu Ya Dari Pertanyaan Semuanya Sudah Rasa Sudah Cukup Jadi Mungkin Satu Lagi Masih Ada Ternyata Penyakit Sklerosis Sistemik Ini Bersifat Reversibel Dengan Perkembangan Pengobatan Dan Ketersediaan Obat Yang Cukup Sekarang Bervariasi Di BPJS Ternyata Kita Dapat Menekan Perjalanan Penyakit Bahkan Membuat Remisi Ya Tidak Memang Remisi Total Tapi Remisi Parsial Pun Sudah Sangat Bermanfaat Untuk Pasien Jadi Pada Prinsipnya Ini Harus Ditemukan Segera Penyakitnya Pada Kasus Yang Dr. Helmy Tadi Sampaikan Bahwa Masih Ada Seperti Puffy Finger Jadi Yang Dematus Itu Bisa Sangat Remisi Spontan Dan Remisi Total Jadi Pada Kasus Yang Pada Baru Stadium Awal Ini Penyakitnya Bisa Dikembalikan Pada Keadaan Normal Betul-betul Sehat Tapi Seringkali Kan Yang Dapang Ke Kita Sudah Stadium Lanjut Sudah Bertahun-tahun Sudah Ada Jaringan Parut Yang Memang Irreversibel Tentunya Sulit Untuk Dikendalikan Tapi Semakin Sering Kita Melihat Seperti Ini Webinar Seperti Ini Diharapkan Sejawat Bisa Menemukan Kasus Lebih Dini Jangan Sudah Stadium Lanjut Baru Dirujuk Terima Kasih Baik Terima Kasih Tentu Kita Cukup Senang Mendengar Jawaban Bu Dewi Karena Selama Ini Dulu Anggap Kalau Sudah 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 Akhir Tapi Ternyata Berkembangannya Ini Cukup Menjanjikan Saya Juga Berharap Mudah-mudahan Obatnya Dari Bu Dewi Itu Yang Ditemukan Itu Bisa Bagus Bisa Itu Tentu Kita Sangat Berbangga Hati Yaitu Sebagai Bangsa Indonesia Bisa Menemukan Obat Yang Dipakai Untuk Sekular Rosis Resmi Dan Bisa Dipakai Untuk Pengobatan Ini Baik Kalau Tidak Ini Saya Ucapkan Terima Kasih Dr. Rahmaya Yanti Hilmi Serta Bu Semar Dewi Dewi Dari Bandung Dan Para Sejawat Sekalian Yang Saya Hormati Para Guru Besar Para Senior Semua Yang Sudah Mengikuti Acara Ini Saya Rasa Jisusnya Cukup Menarik Dan Kita Berikan Aplus Kepada Dua Pembicara Walaupun Itu Jarak Jauh Dan Saya Ucapkan Terima Kasih Sama-sama Dr. Sama-sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih. 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 Terima kasih.